Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, kembali lagi bersama saya dosen radiologi Mari kita belajar bersama kembali Kali ini kita akan belajar tentang Yang pertama, pengujian terhadap tabung pesawat Cinar X Belajari tentang kegangan tabung Yang kedua, pengujian terhadap tabung pesawat Cinar X Terhadap waktu eksplosi Yang terakhir, pengujian terhadap AEC Atau Auto Exposure Control Waktu Tangkap Menung Mari kita mulai Kita membaca terlebih dahulu Apa itu Quality Control? Jadi Quality Control atau Kendali Motu Itu didefinisikan sebagai bagian dari program Quality Assurance atau Jemil Motu Yang programnya itu terfokus pada teknik-teknik Pengawasan atau Monitoring Perawatan dan penjagaan elemen-elemen teknis Dari suatu sistem perawatan radiografi Dan imaging yang mempengaruhi modul gambar Ruang lingkup quality control atau kendali motu Itu berupa semua perawatan penunjang diagnostik Baik pesawat Cinar X yang stationery maupun yang mobile Tetapi tanpa dilengkapi force copy Serta perawatan yang lainnya adalah Sarana-sarana pendukung meliputi kamar gelap Processing film, perawatan proteksi radiasi, kaset, tabung penguat, film radiografi, dan viewing box Oke, kita langsung saja pelajari tentang pengujian tegangan terhadap tabung Sinar X Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menentukan keakuratan dari tegangan tabung Dan bahan yang kita butuhkan yaitu Vivimeter digital atau penganalisis berkat Cinar X yang non-invasif dan metran Cara kerjanya Yang pertama, memastikan setiap prosedur dalam pemanasan tabung pesawat Cinar X ini Telah diikuti dan dilakukan dengan baik Yang kedua, semua filtrasi Filtrasinya harus dicek Baik yang tambahan maupun yang sudah terpasang pada pesawat Itu harus copot Atau disetel dengan nilai minimum Kecuali jika sudah ditetapkan oleh pabrik untuk meneruskan uji ini Yang ketiga, meletakkan detektor pada titik tengah bidang uji Atau sesuai dengan ketentuan penempatan detektor Yang tertera pada buku petunjuk penggunaan detektor tersebut Ukur dan catat jarak antara detektor dan sumber radiasi Yang keempat, mengatur letak pengatur garis tegangan agar tepat atau LV konvensatornya Menggunakan KVP 70 dan MAS 20 Yang kelima, melakukan beberapa kali pengukuran Dimulai dengan 60 KVP dan meningkat terus dengan interval 10 KVP sampai nilainya maksimum Yang keempat, yang keenam Yang keenam, memilih salah satu nilai tengah Yang keenam, memilih nilai tengah pisaran dari KVP tersebut Sebaiknya 70 KVP, lalu waktu penggunaannya 0,1 sampai 0,2 second Dan mengulangi pengukuran ini dengan menggunakan rentang MI yang cocok dengan nilai KVP tersebut Frakuensi uji dilakukan sesuai dengan 2 tahun sekali Sesuai dengan uji kesesuaiannya saat uji kesesuaian atau ketika mengalami pemindahan pesawat Sinar X Penilai dan evaluasinya Tegangan tabung yang diperoleh adalah nilai rata dari tegangan puncak di sepanjang angka sampel KVP rata Kedua, tegangan tabung gagal sesuai atau terdapat kesalahan pada instrumen ukur Jika nilai pengukuran yang diperoleh berbeda dengan nilai angka Atau nilai set tegangan tabung sebesar lebih dari Kurang lebih 6% untuk tegangan tabung kurang dari atau sepadan dengan 100 KVP Keluaran sinaran di atas rentang tegangan tabung dapat digunakan untuk membandingkan keluaran dari tabung dan pembangkit yang berbeda Selanjutnya, kita belajari tentang uji tegangan tabung sinar X untuk waktu eksposi Tujuannya untuk menentukan kesesuaian atau akurasi antara waktu eksposi yang kita atur dengan keluarannya Alat dan bahan yang dibutuhkan Yang pertama, alat mengukur waktu eksposi digital Yang kedua, sinkronos motor spin top Yang ketiga, metran Berikutnya, cara kerja Yang pertama, memastikan bahwa setiap prosedur pemanasan tabung pesawat sinar X telah dilakukan dengan baik Yang kedua, meletakkan detektor pada titik tengah bidang uji Atau sesuai dengan ketentuan penempatan detektor yang tertera pada buku petunjuk penggunaan detektor tersebut Mengukur dan mencatat jarak antara detektor ke sumber radiasi Yang ketiga, melakukan serangkaian pengukuran waktu peparan pada nilai tegangan kira-kira 70 KVP Selanjutnya, membuat 5 pengukuran di antara waktu paling pendek yang tersedia dan 1 second Frekuensi uji dilakukan pada saat uji kesesuaian setiap 2 tahun sekali Atau ketika pesawat tersebut mengalami pembendahan pesawat sinar X Penilaian dan evaluasi Untuk pesawat sinar X dengan jenis pembangkit setengah gelombang dan gelombang penuh Waktu peparan dalam 1 detik ditentukan dengan cara menghitung jumlah total titik atau dot yang tergambar pada radiograf hasil uji Waktu eksposi adalah sesuai atau akurat jika nilai hitung waktu eksposi hasil pengukuran sama dengan nilai waktu yang diatur Ketiga, jika pengukuran menggunakan alat pengukur waktu digitar waktu eksposi Toleransi perbedaannya adalah kurang lebih 10% Untuk pembangkit sinar X dengan kapasitas lebih tinggi Toleransi perbedaannya adalah kurang lebih 10% ditambah 0,001 detik Yang ketiga, kita mempelajari tentang AEC, uji AEC yaitu Automatic Exposure Control waktu tanggap minimum AEC atau Automatic Exposure Control ini bertujuan untuk memilih lokasi detektor Setting densitas dan AEC juga mampu menghasilkan setera yang memiliki densitas konstan Untuk rentang pemiksaan yang lebih Tujuan dari uji AEC untuk waktu tanggap minimum yaitu untuk mengukur waktu tanggap minimum Atau waktu dasar dari AEC tersebut Alat dan bahan Yang pertama, pencatat waktu non-invasif Yang kedua, meteran atau pita pengukur Cara kerjanya Yang pertama, posisikan vokal spot tabung sinar X pada jarak 100 cm dari detektor Mengatur pusat berkas sinar X sejajar dengan garis tengah kaset Yang ketiga, membatasi luas penilaran sehingga mencakup kira-kira 2 cm di luar tepi detektor AEC Meletakkan pencatat waktu sehingga berdemetan dengan berkas sinar X Tetapi tidak mengaburkan detektor AEC yang terpilih Selanjutnya, memilih faktor eksposi yang tinggi Sekitar 300 MA dan 100 PVP Lalu kita ekspos Penilai dan evaluasi untuk uji AEC Waktu tanggap minimum yaitu kita membaca dan menghitung waktu peparannya Kedua, AEC dengan panjang waktu tanggapan minimum dapat menyebabkan keparan berlebih Karena ketika nilai-nilai KVP dan MA yang digunakan itu tinggi Ketiga, pengaturan waktu minimum pada beberapa kasus Dibatasi oleh tipe dari pembangkit sinar X Frekuensi ujinya Yaitu dilakukan bila waktu tanggap minimum mengalami kesalahan pembacaan Oke, sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya